Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat cupcake vanila disini bahan-bahannya sudah saya persiapkan terlebih dahulu disini ada telur saya menggunakan 3 butir telur butuh lalu disini ada 200 gr tepung terigu saya menggunakan tepung terigu protein rendah lalu disini ada gula pasir saya menggunakan 11 sendok makan lalu disini ada margarin saya menggunakan 100 gr lalu disini ada vanilla extra atau rasa vanilla saya akan menggunakan secukupnya lalu disini ada susu cair saya menggunakan 100 ml lalu disini ada 1 sendok makan SP dan 1 sendok teh baking powder langkah pertama saya mau kocok atau saya mau mixer mixer telur dan juga gula pasir dan juga SP sekarang saya mixer dengan kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi terima kasih telur menonton! selamat menikmati oke teman-teman ini sudah mengembang putih pucat sekarang saya matikan mixernya lihat sudah berjejak sekarang saya mau masukkan ini mau saya satuin dulu baking powder dan juga tepung terigu mau saya satuin saya aduk-aduk lalu saya mau masukkan ke adonan ini yang telur tadi kita mixer kita masukkan ya teman-teman ya sedikit-sedikit saja dulu kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah kita masukkan selamat menikmati oke teman-teman saya mau masukkan vanila rasa vanila sudah cukup ini kan belum rata saya mau masukkan susu cair saya masukkan semuanya oke setelah susu cair masuk dan sudah tercampur rata saya langsung saja masukkan margarit yang tadi sudah saya lewankan oke teman-teman ini mau saya matikan saja mixernya nanti tinggal kita bolak-balik menggunakan spatula ya sekarang saya mau bolak-balik menggunakan spatula pinggir pinggir-pinggirnya ini lihat masih ada endapan-endapan margarit ini kita bolak-balik tapi perlahan saja jangan terlalu cepat teman-teman teman-teman semuanya sudah tercampur rata sekarang saya mau mempersiapkan dulu plastik segitiga ya oke teman-teman disini saya punya plastik segitiga dan disini ada gelas ini gelas bersih saya mau ambil plastik segitiga lalu si adonannya ini mau saya taruh di plastik segitiga kalau teman-teman gak punya plastik segitiga teman-teman bisa pakai sendok terus nanti dimasukin atau ditaruh ke kertas cupcake ya seperti ini ini kertasnya sudah saya persiapkan ini mau saya masukin adonannya ya ini berlepotan mau saya elak oke teman-teman sekarang saya mau ikat plastik segitiganya kita ikat ujungnya seperti ini lalu saya mau masukin lagi adonannya ke dalam plastik segitiga saya mau masukin semuanya ya teman-teman lakukan langkah seperti ini sampai semua adonan dimasukin ke dalam plastik segitiga semuanya setengah oke teman-teman ini sudah saya masukin ke dalam plastik segitiga dan hasilnya cukup banyak sekarang di sini saya ada sudah siapkan loyang lalu di atasnya saya kasih kertas cupcake sekarang saya mau langsung saja ambil ini atasnya bocor ya jadi saya mau ambil yang ini aja dulu ini mau saya gunting ujungnya lalu saya taruh di kertas cupcake oke teman-teman saya ini sambil panasin oven ya jadi pas kita beres menyimpan adonan ke plastik ke kertas cupcake tinggal kita langsung saja masukin ke oven hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah habis satu sekarang saya mau ambil lagi terus saya gunting lagi ujungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah selesai ini sisa sisanya masih banyak dan sekarang yang ini mau saya oven ini sudah selesai satu loyang sekarang mau saya oven ya oke teman-teman disini saya sudah siapkan ovennya saya menggunakan suhu 150 derajat celcius api atas bawah untuk waktunya sampai matang saja ya ini saya taruh di tengah sekarang kita tutup ovennya kita panggang sampai matang oke teman-teman disini sudah matang ya bisa teman-teman lihat warnanya sudah warna coklat coklat keemasan ini sudah matang sekarang saya mau keluarkan dari oven wow kita taruh dulu disini saya mau taruh lagi kita tutup ya soalnya saya masih mau panggang nah teman-teman ini kan masih panas nah ini kita sisihkan dulu dan tadi saya sudah siapkan lagi loyang yang kedua sekarang ini mau saya panggang oke sekarang kita panggang lagi sampai matang nah untuk teman-teman lakukan panggang semua adonan cupcake sampai selesai oke teman-teman cupcake vanilla ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye-bye bye-bye